Halo, jumpa kembali dengan saya Pendeta Triyedi Sulistiani dalam Sapaan Harian untuk Jemaat dan Simpatisan GKI Pamulang. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Ada seorang rekan, seorang jemaat yang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan virus corona ini menyerang manusia? Di seluruh dunia. Sesungguhnya Tuhan itu ada atau tidak? Sesungguhnya Tuhan itu mengasihi manusia atau tidak? Dan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saudara-saudara memang ini pertanyaan yang sangat manusiawi yang muncul di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Amsal 3 ayat 5 mengatakan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita memikirkan segala yang terjadi itu dengan akal, dengan pikiran, dengan logika-logika kita. Memang kita gak pernah bisa menemukan jawabnya. Yang ada hanya mengapa, mengapa, dan mengapa. Kita tidak pernah menemukan jawaban yang pasti dengan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengandalkan pada logika kita. Tidak mengandalkan pada pikiran-pikiran kita. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia-manusia dalam segala keterbatasan kita. Kalau ditanya mengapa, tentu ada begitu banyak jawabnya. Tetapi apakah itu adalah jawaban yang pasti? Belum tentu. Ayat kita hari ini mengajak kita untuk apapun yang terjadi, kita tetap mengimani Tuhan. Kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tetapi apa? Dan bagaimana percaya dan mengandalkan Tuhan? Henry Noun, dia mengatakan demikian. Jika kita benar-benar percaya bahwa bukan hanya Allah itu ada. Tetapi juga percaya bahwa dia, yaitu Allah, hadir secara aktif di dalam kehidupan kita. Menyembuhkan, mengajar, dan memimpin. Maka kita perlu untuk meluangkan waktu dan tempat secara khusus untuk memberikan perhatian kita kepadanya sepenuhnya. Yesus berkata, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Henry Noun mengajak kepada kita, kalau kita betul-betul mau mempercayakan diri kepada Allah. Sekalipun situasi dan kondisi yang ada, tidak mudah untuk bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Maka ketika kita boleh mengatakan bahwa kita mau percaya hanya kepada Allah saja. Kita enggak perlu bergulat dengan begitu banyaknya pertanyaan. Henry Noun mengajak kita untuk berdoalah. Hampiri Tuhan di dalam doa. Masuklah ke dalam kamarmu, di dalam Matthew 6 ayat 6. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Berdoa kepada Tuhan dan doa itu saudara-saudara menjadi sarana untuk kita boleh bercakap dengan Tuhan. Meminta hikmat dari Tuhan barangkali justru di dalam doa-doa yang kita boleh lakukan dalam keseharian kita. Ketika waktu jauh lebih banyak Tuhan berikan kepada kita dengan kesempatan di mana kita. Kita mesti tinggal di rumah, stay at home, kita mesti bekerja dari rumah. Kita punya lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita dan tentu kalau ditanya pada kita apakah kita mengasihi kita juga akan menjawab. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka lakukanlah komunikasi itu. Jalinlah komunikasi itu. Doa itu menjadi sarana untuk kita berkomunikasi. Kita bisa semakin memahami dan mengerti. Tentang banyak hal termasuk kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam hidup kita. Biarlah kiranya hikmat dan anugerah Tuhan yang melampaui segala akal akan memampukan kita. Untuk bisa mengerti segala sesuatu yang mungkin selama ini tidak dapat kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Manfaatkan waktu yang ada untuk banyak bergumul. Untuk banyak berkomunikasi dengan Tuhan kita. Tuhan kiranya terus menolong kita untuk mengisi waktu yang ada secara baik dan positif serta konstruktif. Mari saudara-saudara saya ingin juga dalam kesempatan ini mau berdoa bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah kami untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalin komunikasi yang jauh lebih baik dengan Tuhan. Melalui doa-doa yang kami boleh naikkan. Kami mau mempercayakan semuanya. Di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam segala upaya dan juang yang kami boleh kerjakan di hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan kami alaskan doa dan permohonan kami. Amin. Tuhan kiranya terus menyertai saudara sekalian hari ini dan selamanya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.